Pendekar Pedang Sakti Jilid 35 Pukulan Pek Poh Sin Kun dari Hui Tai Su ini, waktu hampir mengenai punggung lawannya, dia melihat serangan Kim Poh Suf telah dibatalkan, maka dia pun tidak enak hati untuk meneruskan serangannya. Maka dengan segera dia miringkan pukulannya pada batu-batu cadas itu, sehingga batu-batu tersebut yang terkena pukulan Hui Tai Su, seketika itu juga telah jadi hancur dan pecahannya munkrat kian kemari. Pukulan yang disebut Pek Poh Sin Kun dari Hui Tai Su sesungguhnya amat lihai, hal mana terbukti dengan batu yang menjadi hancur lebur karena terkena pukulannya tadi. Kim Poh Suf tidak dapat berdiri tetap di atas puncak batu tersebut, maka dengan sempoyongan dia terjatuh kembali dalam barisan kuno tersebut. Sedangkan pukulan Peng Hoan Siang Jin yang saling beradu dengan pukulan Kim Poh Suf, badan mereka masing-masing jadi merasa tergoncang, sehingga hati mereka menjadi panas sekali. Pukulan ini ternyata lebih hebat lagi, karena sekalipun Progota dapat menghindarkan dirinya, tapi tenaga yang mendorong dari sampingnya ada sedemikian hebatnya, sehingga badannya menjadi sempoyongan dan hampir saja dia terjatuh ke bawah. Peng Hoan Siang Jin yang hatinya panas karena darahnya mengalir dengan sangat cepatnya, kini buru-buru dia duduk di batu untuk mengatur jalan napasnya. Sekali ini hanya ketinggalan Hui Tai Su saja bersama pantempur yang masih bertempur di puncak batu gunung tersebut, kemudian tampak melayang dua sosok tubuh. Manusia, yang ketika Hui Tai Su memandangnya, ternyata orang itu adalah Kim Poh Suf yang terjatuh bersama Kim Lung Mo. Hui Tai Su mengetahui bahwa jasmaninya Peng Hoan Siang Jin sudah sangat lelah sekali, hingga kini walau bagaimana cepatnya dia mengatur pernapasannya, sedikitnya masih harus membutuhkan setengah jam lamanya untuk memulihkannya. Tadi dengan satu lawan tiga ia masih sanggup bertahan dengan menggunakan ilmu Kit Mo Sin Poh, kemudian waktu dia lirikan matanya, dia lihat lengan kiri Kim Poh Suf agak terkulai karena terluka, maka diam-diam dia berpikir, Peng Hoan Siang Jin sekali pukul dapat melukakan dua orang lawannya dengan sekaligus, suatu tanda bahwa kepandaian semacam ini sungguh luar biasa sekali. Aku Siap Siap To'o Chu masakah tidak bisa berbuat serupa itu? Begitu hatinya tergerak, semangat pahlawannya segera naik tinggi sekali, hingga dengan suara dingin dia berkata, Woi! Tampaknya kah sudah terluka? Aku Siap Siap To'o Chu hanya bisa menunggumu sampai? Baru saja dia berkata begitu, Kim Poh Suf sudah berkata dengan suara yang dingin, HMMMM. Dia yang termasuk seorang yang sangat tangguh di negaranya sendiri, hanya mengetahui bahwa di Tonghei, Laut Timur, terdapat tiga dewa di luar dunia, mereka mengira bahwa kepandaian mereka bertiga yang begitu tinggi pasti tidak takut akan mereka, tapi siapa tahu setelah murid mereka Kin Lungot terkalahkan, mereka bertiga masuk ke Tionggoan, dan mereka tidak sangka yang lawan mereka begitu tangguhnya dan sukar dikalahkan. Begitu hatinya tergerak lalu dia berkata, yang maksudnya untuk menganjurkan, agar supaya Suteenya Pantempur bersama Kin Lungot terus melawan pada Hui Taisu. Sedangkan dia sendiri akan pergi melihat luka suhengnya Progota. Hui Taisu yang mendengarnya dari samping, dia merasa sangat aneh sekali, karena dia tidak mengetahui apa kata lawannya itu. Begitu Kim Poh Suf berkata begitu, lalu dia berlompat ke arah tempat antara Penghoan Siang Jin dan Progota mengatur pernafasan mereka. Hui Taisu yang menampak hal itu menjadi gugup sekali, dia kira bahwa lawan itu ingin mencelakakan perkannya, maka dengan menggereng keras dia segera mengejarnya. Kim Poh Suf tidak mengetahui bahwa Hui Taisu salah tanpa terhadapnya. Padri perempuan itu dengan sepasang kakinya yang ditotolkan ke tanah, badannya segera melesat maju dengan lincahnya, hingga dengan sekejap saja dia sudah sampai di tempat Progota mengatur pernafasannya. Hui Taisu yang mempunyai ilmu meringankan tubuh yang hebat, sekali, ditambah lagi dengan gerakan Kit Mo Sin Pou-nya, ternyata sudah terbelang luar biasa sekali, tapi jika dibandingkan dengan kepandayan Kim Poh Suf, ternyata dia masih kalah sedikit, hingga ini telah menyebabkan hatinya menjadi terkedut sekali. Kim Poh Suf yang melihat lawannya mengejar, lalu dengan suara dingin dia berkata, kau kira aku ini orang macam apakah? Masakah aku mau mencelakai orang yang sedang terluka dan tengah mengatur pernafasannya? Tapi dalam hatinya diam-diam dia berpikir, ilmu Kit Mo Sin Pou miliku di dunia ini tidak ada keduanya, tapi jika membicarakan tentang kecepatannya, ternyata aku masih kalah terhadapnya. Hui Tai Su yang melihat orang asing itu melompat ke arah Su Heng-nya, dia pun mengetahui bahwa dirinya sudah salah terka. Justru pada saat itu penghoan siang jin telah berkata pada Kim Poh Suf, kau jangan keburu bergembira terlampau pagi. Apakah kau kira kau akan dapat menunduk kau kepandayan orang-orang Tionggoan? Tunggulah sebentar lagi, hektometer. Dengan ini, terang sekali bahwa ia belum sembuh seratus persen, sedangkan napasnya masih belum teratur kembali. Kim Poh Suf tidak melayaninya, maka penghoan siang jin lalu berkata pula, pertempuran ini dinamakan pertempuran Hua Iei, pertempuran antara bangsa Tionghoa dengan orang asing. Tunggulah sebentar lagi, siapa yang akan lebih unggul dalam pertempuran ini sehabis berkata begitu, dia lalu memejamkan kembali matanya untuk mengatur pernafasannya. Sekarang marilah kita balik menilik pada Li Xiao Hyong, yang bersama-sama Bu Heng Seng naik perahu dengan pesatnya menuju ke Pulau Siau Chiap Tu. Pulau Siau Chiap Tu terpisah dengan Pulau Bu Kek Tu tidak terlampau jauh. Kedua orang ini dengan menggunakan tenaga yang hebat, telah membuat perahu mereka laju dengan pesatnya dan bekas perahu mereka lewat meninggalkan satu garis yang memanjang. Oleh karena urusan ini bersangkut pau terat sekali dengan bangsa dan seluruh dunia persilatan di Tionghoan, Bu Heng Seng tidak berani berlaku ayal-ayalan, dengan menggunakan tenaga dalam yang hehat sekali, dia telah membuat perahu mereka laju sedemikian pesatnya, sehingga tidak lama antaranya Pulau Siau Chiap Tu sudah terbayang dengan samar-samar di depan mata. Bu Heng Seng bersama-sama Penghoan Xiang Jin dan Hui Tai Su sekalipun di luaran orang menjuluki mereka sebagai tiga dewa dunia, tapi di antara mereka jarang sekali berhubungan satu sama lain. Apalagi dengan Hui Tai Su, Bu Heng Seng ini setengah tapak pun belum pernah dia menginjakan kakinya di Pulau Siau Chiap Tu, maka pada saat dia melihat pulau itu sudah dekat, tidak terasa lagi dia lalu menggunakan matanya memandang dengan lebih cermat. Setelah mereka mendarat, dengan cepat mereka lalu membentangkan Peng Sieng Keng mereka dengan sehebat-hebatnya. Sekalipun Peng Sieng Keng Li Xiao Hiong termasuk kelas satu dan hebat sekali, tapi jika dibandingkan dengan Peng Sieng Keng Bu Heng Seng, dia masih kalah beberapa tingkat, maka Bu Heng Seng karena ingin lekas-lekas sampai ke dalam pulau, maka dengan cepat dia cekal lengan pemuda kita, begitulah kedua orang ini lalu berlari-lari masuk ke dalam Pulau Siau Chiap Tu itu. Pulau Siau Chiap Tu ini sekelilingnya kurang lebih hanya sepuluh li saja. Dengan mengandalkan kepandaian kedua orang yang dapat berlari pesat ini, tidak antara lama mereka telah sampailah di depan barisan kuno itu. Sekonyong-konyong dari celah-celah batu itu terdengar dua kali siulan panjang, yang agaknya dilepaskan oleh orang yang sudah mencapai tingkat tenaga dalam yang sempurna sekali. Mendengar suara siulan itu, diam-diam Bu Heng Seng berpikir, teranglah suara siulan itu adalah yang dilepaskan oleh dua orang yang baru sembuh dari pernapasannya yang menyesak, hingga tentu sekali di antara keduarkannya ini ada salah seorang yang telah terluka. Sambil berpikir begitu, lalu dia njot badannya naik ke atas puncak batu tersebut. Suara itu memang tepat seperti yang diduga oleh Bu Heng Seng, yaitu masing-masing dilepaskan oleh penghoan siang jin dan kepala pendeta asing yang bernama Progota. Kedua orang ini ternyata mempunyai tenaga dalam yang hampir bersamaan hebatnya, karena terbukti dengan saling susul-menyusul mereka sembuh dalam waktu yang hampir bersamaan pula. Setelah mereka berdiri kembali, lalu mereka saling memandang pada satu sama lain, seakan-akan mereka ingin segera menelan lawannya saja. Di sebelah sana terdapat Hui Tai Su bersama lawan-lawannya, yaitu Kim Po Su, Kim Lungo dan Pantempur yang telah mengeroyoknya, tapi Hui Tai Su yang menggunakan gerak kaki Kit Mo Sin Pou, ternyata masih tetap dapat mempertahankan dirinya. Setelah kedua lawan keras ini sembuh saling susul, Kim Po Su yang khawatir Su Hengnya bukan menjadi lawannya dari penghoan siang jin, maka dia telah perintahkan muridnya Kim Lungo untuk membantu supeknya itu. Sekonyong-konyong saja dari atas batu itu tampak melayang sesosok tubuh manusia, hingga Kim Lungo yang menampak hal itu menjadi terkejut sekali, dan di waktu mendapatkan ada dua orang yang tengah berlari-lari mendatangi ke situ, buru-buru dia menyerang ke atas. Andai kata dia ini orang lain, mungkin sekali dia tidak akan sembelarangan menyerang, karena dia terlebih dahulu harus menyelidiki apakah orang-orang yang datang itu kawan atau lawan. Tapi dia kini telah mengetahui bahwa dirinya adalah orang asing, maka sudah tentu saja orang yang datang itu pastilah kawan musuhnya. Oleh karena itu, begitu dia melihat bayangan orang, dia segera menyerang dengan tidak banyak bicara lagi. Bayangan di muka yang datang memberi pertolongan pada penghoan siang jin, bukan lain daripada bukep To'o Chu Bu Heng Seng, yang dengan sekali miringkan tubuhnya saja dia sudah berhasil meloloskan diri dari penyerangan Kim Lungo. Sedangkan orang yang datang belakangan, adalah Lee Siaw Hyeong, yang berbeda daripada Bu Heng Seng yang hanya mengelitkan serangan orang, melainkan dengan tidak sungkan-sungkan lagi dia segera balas menyerang lawannya, hingga dengan keras dia telah sambuti serangan pukulan lawannya. Ketika menerima pukulan itu, Kim Lungo jadi terdesak mundur karena kerasnya pukulan pihak lawannya. Dan tak kala mengenali bahwa lawannya ini adalah Lee Siaw Hyeong, yang tempoh hari telah mengalahkannya di ruangan Bu Yatio, hatinya menjadi terkejut, karena, dengan sesungguhnya, lawannya ini kini sudah bertambah maju ilmu kepandayannya. Bu Heng Seng maju terus. Sesampainya di depan Progota, dia segera berseru, Sambutlah seranganku. Sambil berkata begitu, dia sudah memukulkan kepalannya. Sekalipun Progota tidak mengerti perkataan Sambutlah seranganku, tapi ketika mendengar angin kepalan lawannya itu, dia sudah tahu bahwa lawannya datang untuk melakukan penyerangan terhadap dirinya. Dia yang memang sangat tangkuh sekali, diam-diam jadi tertawa dingin dan berbareng menyambuti juga serangannya lawan itu. Sementara Bu Heng Seng yang mengetahui lawannya bersikap sombong, dengan tertawa dingin lalu herseru, HMM, sungguh lihai sekali pukulanmu. Sehabis berkata demikian, dia segera melancarkan serangan susulannya. Progota mimpi pun tidak pernah, bahwa di belakangnya datang pula seorang lawan yang amat tangguh, sedang kepandaian maupun tenaga dalamnya tidak berada di sebelah bawahnya. Oleh karena tadi dia menganggap peringan terhadap lawannya, maka kini dia telah kena terdesak, kemudian dengan membalikan badannya dia berdiri berhadap-hadapan dengan Bu Heng Seng. Progota yang di luar dugaannya telah menderita kerugian, tidak terasa lagi dari malu dia berubah menjadi sangat gusar, hingga sambil menggereng keras dia telah melancarkan pula serangannya dengan dua pukulan sekaligus. Waktu kedua pukulan itu saling beradu kembali, Bu Heng Seng hanya tampak sedikit tergoncang badannya, sedangkan Progota menjadi sempoyongan dan hampir saja jatuh terlentang, maka dengan tidak terasa hatinya menjadi terkejut tidak kepalang dan dengan diam-diam berkata pada dirinya sendiri, sungguh tidak dapat dipikirkan dari di muka, bahwa di Pulau Liar yang terpencil ini terdapat tiga manusia yang berkepandayan sangat tinggi serta luar biasa lihainya. Oleh sebab ini, nama Heng H.O.O. Semhut, tiga Buddha dari Sungai Gangga, mungkin juga akan tersapu bersih pada malam ini juga. Berpikir sampai di situ, tidak terasa lagi dia merasa sesak pernapasannya. Di sebelah sana penghoan siang jin terdengar berseru, L.O.O.T.E., banyak tahun tidak saling berjumpa. Sungguh kau pandai sekali memberi pertolongan yang berarti. Bu Heng Seng dengan sikap sungguh-sungguh dan tertawa lalu menjawab, siang jin terlampau memuji. Memang dia mempunyai hubungan yang cukup baik dengan penghoan siang jin. Waktu orang tua itu merayakan ulang tahunnya yang ke-120 tahun, dia memberi bingkisan kim dari besi, dan sekalipun pada hari-hari hiasa mereka jarang bertemu satu sama lain, tapi hubungan mereka cukup mesra dan hangat. Penghoan siang jin lalu berkata pula, hari ini kita tidak boleh sekali-kali kehilangan nama. Sekalipun kata-kata itu diucapkan pada Bu Heng Seng, tapi maksud sebenarnya adalah ditujukan pada Hui Taisu untuk membangkitkan semangat bertempurnya. Kemudian sambil tertawa besar lagi-lagi ia telah melanjutkan perkataannya, L-O-T-E, kau lebih baik hadapi orang yang mukanya berkisut-kisut, agar supaya kita bisa bertempur dengan satu lawan satu. Orang yang dimaksudkan dengan muka penuh berkisut-kisut oleh penghoan siang jin ialah pantempur. Karena dengan begitu, dia ingin bertempur dengan lawan-lawannya sambil mengikuti urutan seperti juga dengan saudara-saudaranya, yaitu dia sebagai kepalanya menghadapi progota, Hui Taisu menghadapi pemimpin kedua dari pendekta asing gurunya Kin Lungo, yakni Kim Po Suf, Sedangkan Bu Heng Seng sebagai saudara yang termudah harus menghadapi lawannya yang ketiga, yaitu pantempur, hingga dengan demikian, barulah tepat dengan urutannya. Sambil tertawa-tawar Bu Heng Seng lalu berkata, Ha, kau sungguh baik hati sekali. Setelah berkata demikian, dia lalu meninggalkan lawannya dan menghampiri si muka berkisut pantempur. Penghoan Siang Jin kini melihat bahwa mereka telah mendapat lawan-lawan yang tepat, maka sambil menengadahkan kepalanya ia tertawa besar, dan saking kerasnya suara tertawanya itu, sehingga menyebabkan batu-batu gunung pada berkeretakan, kemudian dia berteriak, maju. Dengan kata-kata itu ia telah mendahului menyerbu progota. Hui Taisu dan Bu Heng Seng pun sudah lantas turun tangan juga menghadapi lawannya masing-masing. Li Xiao Hiong yang menyaksikan ke enam ahli silat yang beraksi dengan secara hebat ini, dia menjadi berdiri terpekur dengan mulut ternganga. Sementara Qin Lungo yang sangat geram terhadap kekalahannya dengan Li Xiao Hiong tempoh hari, dengan sengitnya lalu menyerang lawannya dengan bertekad bulat untuk menebus kekalahannya tempoh hari. Di dalam hati dia gemas sekali terhadap pemuda kita, maka kalau seumpama dia mempunyai kemampuan, dia ingin telan saja bulat-bulat lawannya ini. Li Xiao Hiong yang dibuat terkejut oleh serangannya ini, dengan lekas dia tarik kaki kirinya, sedangkan tangan kanannya menyambuti serangan lawannya, hingga dengan mengeluarkan suara yang sangat keras atas beradunya kedua pukulan tersebut, Li Xiao Hiong terpukul mundur sehingga setengah langkah jauhnya. Tapi meski demikian, Qin Lungo merasa terkejut tidak kepalang, karena dia merasa jika dibandingkan dengan satu bulan yang lalu, tenaga dalam pemuda kita sudah bertambah maju tidak sedikit. Atas beradunya kedua pukulan ini, telah membuat Li Xiao Hiong insyaf, bahwa tenaga dalamnya lebih menang sedikit jika dibandingkan dengan lawannya. Oleh karena itu, tanpa sungkan-sungkan lagi dia lalu menyerang tiga kali dengan berturut-turut. Ketiga pukulan Li Xiao Hiong ini tampaknya ringan sekali, tapi sebenarnya mengandung kekuatan yang luar biasa dasyatnya, maka Qin Lungo yang menampak serangan lawannya hampir mencapai dadanya, buru-buru dia ubah kepalanya menjadi lurus sehingga merupakan cakar, dia menangkap nadi pemuda kita, di samping itu, setelah melihat lawannya berkelit dari cakarannya ini, dia teruskan pundak kanannya membentur ubun-ubun lawannya. Li Xiao Hiong tidak menyangka, bahwa lawannya dapat mengeluarkan siasat seaneh itu, maka untuk sesaat dia tidak berdaya untuk memecahkan serangan lawannya itu, hingga terpaksa dia menggunakan gerak kaki Kitmo Sinpo dari Hwi Tai Su untuk membebaskan diri daripada serangan lawan tersebut. Dengan kedengaran suara kreng yang nyaring sekali, pemuda kita sudah mencabut pedangnya. Qin Lungo yang melihat lawannya mencabut pedang, kemarahannya menjadi memuncak, hingga dia pun segera meloloskan ikat pinggangnya yang panjang itu. Dengan ganasnya Li Xiao Hiong lalu menusuk perut lawannya, tapi karena angkin Qin Lungo lebih panjang bentuknya, maka sekalipun dia diserang lebih dahulu, senjatanya telah sampai lebih dahulu daripada lawannya. Sehingga angkin itu meluncur lurus dan keras untuk balas menusuk kening pemuda kita. Li Xiao Hiong tidak menjadi gentar atau mundur akan serangan lawannya ini, hanya ia menundukan sedikit kepalanya, kemudian balas menyerang lawannya sebanyak lima jurus, yang semuanya itu menggunakan ilmu Qiyo Chiai Kiamse yang lihai sekali. Permainan angkin Qin Lungo tak berbeda dengan naga yang bermain-main di antara awan, tapi kadang-kadang di waktu dia memutarkan angkinnya itu, dia masih sanggup memunahkan serangan dasyat dari pemuda itu. Begitulah empat pasang jagoan tingkat atas ini saling bertempur di atas pulau Xiao Chiap Tu ini dengan secara mati-matian. Matahari kini sudah mendoyong ke barat, sehingga bayangan mereka tampak menjadi semakin kecil. Li Xiao Hiong yang bertempur dengan Qin Lungo, ternyata sebelum sampai seratus jurus, mereka sudah menghentikan pertempuran itu, karena mereka tampaknya sangat tertarik oleh pertempuran dasyat yang dilakukan oleh kakek guru mereka. Li Xiao Hiong sambil menenteng pedangnya, dia mencurahkan perhatian sepenuhnya atas pertempuran tersebut. Lebih-lebih karena penghoan Xiang Jin dan Hui Tai Su pernah menurunkan pelajaran kepadanya, maka Xiao Hiong yang menyaksikan jurus-jurus hebat dan aneh yang dilancarkan oleh kedua gurunya ini, semangatnya untuk belajar lebih jauh jadi semakin terbangun, sehingga ia memandang pada gurunya dengan memusatkan seluruh perhatiannya. Tempo hari waktu menyaksikan pertempuran antara penghoan Xiang Jin dengan Hui Tai Su, Li Xiao Hiong telah berhasil memperoleh kemajuan yang tidak sedikit. Pada saat ini ketika melihat kedua gurunya bertempur dengan tiga pendeta asing ini, dia pun semakin bertambah maju saja serta luas penglihatannya atas jalannya pertempuran-pertempuran itu. Penghoan Xiang Jin kadang-kadang tampak dengan sebat dan tangkasnya mengubah serangannya dengan secara lincah dan tepat, yaitu serangan-serangannya itu kadang-kadang diubah dari telapak tangan menjadi serangan-serangan dengan jari tangan dan begitu seterusnya, dia telah menggunakan ilmu taian sipseknya, sedang paling akhir dia pun telah menggunakan serangannya dengan ilmu yang baru diciptakannya, yaitu Kong Kong Kun Hoat. Pada saat ini dia telah berhasil memperoleh kemajuan yang pesat, berhubung tipu-tipu yang aneh serta tidak dimengerti olehnya, kini dia menjadi paham dengan melihat permainan penghoan Xiang Jin ini. Kin Lungo yang bersamaan juga menyaksikan jalannya pertempuran, dia pun memperoleh kemajuan yang pesat pula dengan menyangkok pelajaran gurunya. Sekonyong-konyong Kin Lungo yang baru saja mendapat menyangkok pelajaran baru dari Progota sambil berteriak dia sudah lantas menggunakannya dengan menyerang belakang pemuda kita, hingga Li Xiao Hiong yang pada saat itu sedang asyik menyaksikan satu jurus yang paling aneh dari penghoan Xiang Jin, dengan tiba-tiba saja dia rasakan punggungnya ada angin keras menyamber ke jurusannya, tapi tanpa membalikan badannya lagi ia sudah lantas mengibaskan tangannya ke belakang untuk menyampok serangan Kin Lungo, sehingga lawannya dapat didesak mundur sampai setengah tombak jauhnya. Daya tangkisan yang dilakukan oleh Li Xiao Hiong ini, justru adalah tipu yang baru saja dia petik dari penghoan Xiang Jin. Kedua orang ini setelah serang menyerang. Sejurus lamanya, mereka lantas berhenti pula. Mereka masing-masing lalu memperhatikan pula atas jalannya pertempuran yang amat tegang ini, dengan mana kedua orang ini tanpa disadari sudah berhasil memetik banyak sekali jurus-jurus yang aneh serta hebat dari guru mereka masing-masing. Tapi bagi Li Xiao Hiong keadaannya jauh lebih menguntungkan lagi bagi dirinya, karena dia yang baru saja diwariskan pelajaran silat yang hebat oleh kedua orang gurunya, tempoh hari banyak juga bagian dan jurus-jurus yang belum dapat dia pahami dengan jelas, tapi sekarang dia sudah berhasil memahaminya dengan jelas dan tepat, sehingga baginya sangat menguntungkan sekali. Begitulah ketiga orang tokoh dalam persilatan di daerah Tionggoan itu sudah melakukan pertempuran yang amat seru sehingga melampaui seribu juru lebih, tapi pemuda kita seakan-akan tidak mengetahuinya, sedangkin Lungo jadi bertambah jengkel dan jerih, karena asal saja dia menyerang diri pemuda kita dengan menggunakan tipu-tipu baru yang dia petik dari gurunya, bukan saja serangannya itu tidak berhasil menemui sasarannya, malahan di saban waktu pemuda kita menangkis, dia rasakan tenaga tangkisan itu semakin bertambah hebat saja. Hal mana, sudah tentu saja telah membuat dia terkejut dan jerih, hingga sekalipun dia sendiri merasa bertambah maju. Tapi kemajuannya itu tidak dapat menyusul begitu cepat seperti kemajuan yang diperoleh pemuda kita itu. Dalam pada itu bukek To'o Chu yang bertempur dengan pantempur, sudah berlangsung pula dengan sehebat-hebatnya. Kedua orang ini masing-masing telah melancarkan serangan-serangan dengan tipu-tipu yang sangat lihai untuk menjatuhkan pihak lawannya. Bu Heng Seng sekalipun umurnya paling mudah jika dibandingkan dengan rekan-rekannya, tapi dia yang pernah makan buah mustajab, tenaga dalamnya telah menjadi semakin hebat, hingga jika dibandingkan dengan tenaga dalam penghoan siang jin, boleh dikatakan tidak terpaut terlampau banyak, hingga walaupun pantempur telah menyerang dengan jurus-jurusnya yang lihai, sehingga sebanyak tujuh kali, tapi dia masih tetap tidak dapat berada di atas angin. Tak kala itu dia hanya mendengar Bu Heng Seng berteriak sambil memukul padanya dengan satu kepalannya. Pantempur yang kini tengah berdiri atas sebelah kakinya di atas puncak batu gunung tersebut, ketika menampak lawannya menyerangnya dengan kepalan tunggalnya, buru-buru dia putarkan badannya, sebelah kakinya terputar disapukan ke arah lawannya. Tapi sebelum tendangannya menemui sasarannya, anginnya sudah sampai dan membuat baju Bu Heng Seng berkibar-kibar tertiup oleh angin tendangan itu. Seranganmu ini sungguh bagus sekali seru Bu Heng Seng. Buru-buru dia apungkan badannya. Sepasang tangannya lalu disodokannya ke bawah bagaikan kilat cepatnya. Ketika lawannya coba menangkis serangannya ini, dengan menggunakan sebelah tangannya dia menggencek lawannya dengan tenaga yang sebesar-besarnya. Pantempur dengan mengandalkan besinya yang kuat, dia coba menangkis serangan lawannya, hingga Bu Heng Seng yang menampak hal itu, menjadi terkejut dan dengan cepat dia ubah serangannya dengan tipu kenghang it piat, burung hang yang terkejut terbang berkelebat, sambil menyapukan kakinya dengan tendangan berantai ke jurusan lawannya. Ternyata tindakan Bu Heng Seng dengan mengadakan tendangan berantai ini agaknya merupakan suatu tindakan yang gegabah, karena Pantempur yang sudah melatih dirinya selama 80 tahun, tanpa berpikir lagi dia sudah hulurkan jarinya dan coba menotok jalan darah Kong San Hiat di kaki lawannya. Jalan darah Kong San Hiat ini terletak di sambungan tulang kaki. Jika seseorang terkena totokan pada jalan darah tersebut, maka kakinya seketika akan menjadi cacat dan tidak dapat dipergunakan lagi untuk seumur hidupnya. Tapi Bu Heng Seng yang menampak keadaan yang berbahaya itu, tampaknya tidak menjadi bingung oleh karenanya. Dia hanya menekup kakinya dan menendang lawannya dengan bagian atas telapak kakinya. Tendangan ini adalah satu serangan yang aneh dan berbahaya sekali bagi lawannya. Dengan begitu, Pantempur yang menotok tempat kosong, tidak sempat lagi menahan pukulannya sendiri yang tepat sekali mengenakan pada sepatu lawannya, sehingga badannya menjadi sempoyongan. Bu Heng Seng yang telah menggunakan serangan yang sangat berbahaya ini, benar dia telah berhasil dapat membebaskan dirinya, tapi dia tidak urung menjadi marah, maka dengan suara dingin dia berkata pada Pantempur, bagus, HMMM. Setelah berkata begitu, sekonyong-konyong saja dia teringat, bahwa lawannya ini tidak mengerti bahasanya, maka untuk mendengarnya pun percuma saja, hingga tidak terasa lagi dia menjadi tersenyum tawar. Bu Heng Seng tidak tinggal diam dan lantas dia mengenjot badannya melayang di angkasa, kemudian dari atas dia menyerang lawannya dengan tipu Taisan Apteng dengan secara dasyat sekali. Pantempur yang menyaksikan kepandaian lawannya sudah mencapai pada tingkat yang tertinggi, tiap-tiap serangannya senantiasa mengandung bahaya maut. Oleh karena itu, dia tidak berani memandang ringan terhadap lawannya, maka sambil memusatkan perhatiannya, dia berusaha untuk menghadapinya dengan tekun dan hati-hati. Dengan satu pukulan yang dasyat, ternyata Pantempur yang melihatnya hanya tertawa terbahak-bahak dan lalu dengan gerakan mengacip ia hendak memunahkan serangan lawannya dengan kera penangkisan yang mirip dengan kera bersilat orang Tionghoa dalam gerakan yang dinamakan Ciyang Tian Pau, atau petasan yang ledak meluncur ke angkasa, yang kekuatannya cukup hebat dan dapat mematikan. Bu Heng Seng yang bertempur mati-matian dengan Pantempur, kini merasakan ada suatu tenaga luar biasa yang menolaknya ke atas sehingga tenaga pukulannya sendiri menjadi lenyap, sedangkan dirinya sendiri kena tertolak oleh pihak lawannya. Tatkala Bu Heng Seng melihat lawannya tergoncang sedikit, terang dia lebih rugi daripada dirinya sendiri, hingga tidak terasa lagi semangat bertempurnya menjadi berkobar-kobar oleh karenanya. Maka sambil tertawa terkekeh-kekeh dia lalu memusatkan kembali tenaga dalam yang sehebat-hebatnya dan lagi-lagi dia menyerang dari atas pada lawan itu. Sementara Pantempur yang mengetahui bahwa lawannya ingin mengadu kekerasan dengannya, jika dia terus mempertahankan kera bertempurnya seperti ini, maka dia sendirilah yang akan menderita kerugian yang besar, karena dirinya seperti juga paku yang terus-menerus dipukul kepalanya. Setelah berpikir demikian, ia segera putarkan kakinya dengan bersilap dalam jurus-jurus petua. Dan berbareng dengan itu, bila ada kesempatan, dia pun membalas menyerang ke sebelah atas. Oleh karena sambil bertempur dia selalu mundur dan berputar-putar, maka desakan Bu Heng Seng dapat dia punahkan dengan cukup lincahnya. Dengan kera bertempur begini, Bu Heng Seng merasa senang sekali, maka sambil berteriak dia berkata, Bagus, sambut lagi seranganku ini. Perhatian yang diucapkan ini bukan dia tujukan pada lawannya, karena lawannya tidak mengerti bahasanya, melainkan dia tujukan pada pukulannya, yang kini sudah diperhebat seakan-akan batu pun dapat dia hancur leburkan. Baru saja dia berkata begitu, Bu Heng Seng sudah melancarkan sepasang pukulannya yang dipecah ke kiri dan ke kanan dengan jurus yang disebut Siang Lui Kuan Jie, atau sepasang geledek memekatkan telinga, dengan mana ada menyerang pelipis lawannya. Pantempur buru-buru mementangkan tangannya untuk menangkis serangan lawannya, yang satu dirapatkan, sedangkan yang lainnya lagi dipencarkan, dengan begitu, dia pun masih sempat melancarkan serangan dengan menotok jalan darah di lengan lawannya. Bu Heng Seng sudah menduga bahwa lawannya akan berbuat demikian. Dengan cepat dia tarik tangannya, tangan kirinya dipakai menjaga dadanya, sedangkan tangan kanannya dengan jari-jari dijulurkan merupakan sebuah kantung dengan cepatnya dia totok lawannya. Jurus ini adalah jurus terhebat yang sangat diandalkan oleh Bu Heng Seng dan disebut Pek Loko Atai, menjangan putih menggantung kantong, yang kekuatannya tak dapat diduga-duga. Dikatakan lambat tapi kejadiannya sangat pesat sekali, gerakan tangan kanan Bu Heng Seng yang cepat bagaikan kilat telah meluncur dan menotok jalan darah Siai Cheng Hiat di dada lawannya. Dalam sejarah peperangan ada petpatah yang mengatakan, Bila kita mengetahui titik kelemahan lawan, maka seratus kali kita bertempur, hasilnya pun seratus kali pula kita akan menang. Bu Heng Seng yang telah mengetahui bahwa lawannya pasti akan menyerang dengan berbareng terhadap dirinya, mula-mula ada menyerang dari tengah, lalu dari samping dia teruskan serangannya. Pantempur tidak pernah menduga sampai di situ. Karena sepasang tangannya sudah dikeluarkan untuk menyerang lawannya, kini dia sudah tidak keburu lagi untuk menarik kembali pukulannya, dia hanya dapat menantikan kematiannya saja, tapi dengan tenaga dalam sehebat yang dia miliki ini, dia tidak rela terima menyerah mentah-mentah. Begitulah sepasang kakinya lantas dipakai menyapu pada tempat di mana Bu Heng Seng akan menginjakan kakinya ke bumi. Pergerakan yang berbareng ini andai kata dilakukan oleh orang lain, tak mungkin dapat berhasil dengan sama baiknya, karena Bu Heng Seng bukan saja pada waktu itu sedang menyerang lawannya dan sebaliknya dia harus pula menghindarkan serangan balasan pihak lawannya, tapi toh dia masih dapat mengelitkan sapuan lawannya dan berbareng masih dapat melancarkan serangannya juga. Oleh sebab itu, Bu Heng Seng segera dapat melihat bahwa serangannya ini sudah pasti akan berhasil, tapi sebaliknya Siao Chiap To'o Chu yang sedang dikerubuti oleh dua lawannya, tampak sukar sekali memperoleh kemenangan, maka tidak terasa lagi hatinya menjadi gugup juga. Sekonyong-konyong dia rasakan dadanya menyesak, hawa aslinya seakan-akan sudah buyar, hingga tidak terasa lagi dia menjadi terkejut dan diam-diam dia batuk-batuk kecil, sudah itu buru-buru dia menghempos semangatnya pula. Bila dia tidak menghempos semangatnya masih tidak mengapa, tapi setelah dia lakukan usaha tersebut, dia rasakan dadanya sangat sakit sekali. Maka dengan mengeluarkan suara gedebuk badannya lalu jatuh ke bumi. Pantempur sebenarnya sudah tidak dapat menolong dirinya lagi, tapi dia telah otot tidak mau menyerah mentah-mentah. Sambil mementilkan jerijinya, dia serang tenggorokan lawannya. Serangannya ini adalah tipu yang bagus sekali, karena jika lawannya mau menolong diri, dia akan mendapat kesempatan untuk meloloskan dirinya sendiri. Bu Heng Seng yang sudah kehilangan tenaga asalnya, kini ketika melihat lawannya menyerang tenggorokannya, segera semacam tenaga otomatis keluar dengan sendirinya, dengan mana dia telah geser sedikit badannya sehingga terlolos dari serangan lawannya itu. Dengan mengeluarkan suara seret serangannya, Pantempur telah jatuh di tempat kosong, sehingga dia hanya dapat menyentuh baju lawannya saja. Pantempur tidak mengetahui, apa sebabnya Bu Heng Seng dengan secara tiba-tiba saja dapat beraksi demikian. Maka dengan tingkat dan kedudukan seperti dirinya, dia tidak mau maju mencelakai lawannya yang sudah tidak berdaya ini, oleh sebab itu, dia hanya berdiri di samping dengan terbengong. Kejadian ini telah berhasil menghentikan masing-masing pihak yang sedang bertempur. Bu Heng Seng yang terjatuh ke tanah tanpa dia sendiri mengetahui apa sebabnya, beberapa kali dia telah menghempos semangatnya tapi senantiasa tidak berhasil, hingga saking gugupnya dahinya tampak keluar keringat dingin. Penghoan Siang Jin yang menghampirinya, lalu merabah-rabah nadinya tapi dia tak mendapatkan sesuatu yang aneh dan luar biasa. Keadaannya normal saja, maka tidak terasa lagi dia pun tidak berdaya. Hal mana, telah membuat Hui Tai Su dan Li Xiao Hiong pun menjadi gugup juga. Sedangkan pihak lawan mereka, yaitu tiga pendekta asing yang bernama Julukan Heng Hao Osemhut bersama Kin Lungo, juga berdiri dengan terlongong-longong, kecuali Kim Posuf yang otaknya dapat berpikir dengan cepat. Di antara tiga kakak beradik seperguruan ini, hanya Kim Posuf sendiri yang berotak paling cerdik, karena sekalipun dia adalah sutlenya progota, tapi dalam merencanakan sesuatu, semuanya adalah hasil daya pemikirannya. Maka boleh dikatakan di antara ketiga kakak beradik ini, dialah yang menjadi otaknya. Dia yang merasa ragu-ragu dan curiga, tidak dapat mengambil keputusan yang pasti, hanya dalam hati saja dia tidak habis berpikir, pemuda tampan seperti anak sekolah setengah umur ini, mengalami kejadian apakah sebenarnya? Melihat caranya dia jatuh bagaikan seorang yang ayan, maka andai kata di saat ini kita menyerbu mereka, HMMM. Satu pikiran datang melintang di kepalanya, sedangkan di mukanya terbayang satu roman yang sangat licik sekali. Tapi dia tidak teruskan jalan pikirannya, hanya berkata pada dirinya sendiri, hanya, andai kata kita menggunakan kesempatan ini untuk menyerang mereka, paling banyak pemuda setengah umur seperti anak sekolah ini saja yang akan mampus, sedang kedua pendeta wanita dan laki-laki itu juga pasti tidak mau tinggal diam saja, andai kata kita memaksa menyerangnya. HMM, hal ini pasti akan menghilangkan muka kami saja. Karena harus diketahui, sekalipun biasanya orang sukar sekali berurusan dengan HMMM ini, tapi biasanya mereka sangat menyayang sekali terhadap angkatan muda yang penuh bakat dan cerdas dalam memahami pelajaran bugae. Selanjutnya karena tidak dapat mengambil keputusan yang pasti, maka Kim Posuf tampak agak ragu yang terbayang jelas pada muka dan matanya. Di seberang sana Tai Chiap To'o Chu kelihatan sangat gugup sekali. Dengan menyalurkan tenaga dalamnya, dia alirkan itu pada diri Bu Heng Seng, tapi hasilnya ternyata malah lebih buruk, karena Bu Heng Seng tampak lebih menderita pula daripada semulanya. Hal mana sungguh di luar dugaannya Penghoan Xiong Jin. Hui Tai Su yang berdiri di sebelah pinggiran, dia sangat memperhatikan mukanya Bu Heng Seng yang sekarang tampak pucat, dan di antara kepucatannya ini, samar-samar terlihat warna biru. Maka Hui Tai Su yang mempunyai pengalaman sangat luas, di dalam hatinya segera menduga beberapa bagian, bahwa lukanya Bu Heng Seng ini tentulah disebabkan oleh kambuhnya luka-lukanya yang lama itu. Tapi satu hal yang dia merasa aneh, ialah mengapa Bu Heng Seng yang sudah mencapai tingkat tertinggi dalam kalangan Keng O, sampai tidak mengetahui bahwa dirinya telah terluka. Kim Poh Su setelah berpikir sebentar, lalu dengan suara yang nyaring dia berkata, urusan hari ini, karena di antara kalian ada seorang yang sudah terluka terlebih dahulu, maka kami Heng Ha O Sem Hu tidak dapat menunggu lebih lama pula untuk melangsungkan pertempuran ini, hari ini. Belum lagi dia selesai mengucapkan perkataannya, Tai Chiap To O Chu yang mengetahui maksudnya, karena dia pun insyaf bahwa lawannya tidak dapat pergi begitu saja tanpa mendapat perkenan terlebih dahulu daripadanya, maka tidak terasa lagi dia menjadi tertawa terbahak-bahak. Kim Poh Su setelah berdiam sejurus, lalu dia melanjutkan perkataannya, mengenai kejadian hari ini, sampai di sini saja kita akhiri. Kalian pun mempunyai petpatah pula yang mengatakan, Cheng San Put K, Lok Sui Tiang Liu, Gunung Yang Biru Tidak Berubah, Air Sungai Yang Kehijau-Hijauan Senantiasa Mengalir Untuk Selama-Lamanya, yang maksudnya hari masih banyak, lain waktu mereka ingin memohon pengajaran pula dari tiga dewa di luar dunia ini, oleh karena itu, untuk sementara kami ingin minta diri saja dari kalian. Dia menggunakan bahasa Han dan bahasanya sendiri untuk menyampaikan kata-katanya ini, bahkan dengan tersenyum-senyum ia telah melambaikan tangannya dan mengajak kawan-kawannya meninggalkan pulau itu. Sambil tertawa dingin Hui Tai Suu tidak lupa bertanya, apakah kalian bisa keluar sendiri dari pulauku ini? Mendengar perkataan lawannya ini, tidak terasa lagi Kim Po Suu jadi merasa tercengang sekali. Setelah dia memandang keempat penjuru, dia dapatkan barisan Kui Goan Kou Tin ini benar-benar sangat luar biasa, hingga sekalipun mereka berdiri di tempat yang tinggi, mereka belum lagi dapat menentukan arah mana yang mereka akan ambil untuk keluar dari pulau itu. Kemudian dengan tertawa dingin Hui Tai Suu sudah mendahului mereka melesat ke sebelah depan tanpa berkata-kata barang sepatah pun. Kim Po Suu dan kawan-kawan yang mengetahui, bahwa orang ini tengah memimpin mereka untuk keluar dari pulaunya ini, mereka pun tidak berani omong besar pula, hanya mengikuti dari sebelah belakang untuk sama-sama keluar dari barisan kuno yang sangat luar biasa itu. Tai Siap To'o Chu memandang pada bayangan kelima orang itu, sambil tertawa besar. Setelah bayangan kelima orang itu sudah berlalu jauh, barulah dia berhenti tertawa dan lalu bertanya kepada Bu Heng Seng, L-O-T-E, sebenarnya terjadi apakah atas dirimu? Bu Heng Seng dengan keras kepala lalu menjawab, hal ini sesungguhnya terlampau aneh sekali, sampaikan aku sendiri tidak mengetahuinya, yaitu bahwa di dunia ini ada suatu macam racun yang dapat berdiam lama dalam tubuh kita, tapi setelah sampai pada saatnya, akan terbit dengan sendirinya dan dengan secara tiba-tiba. Pernahkah Siang Jin mendengar tentang hal itu? Peng Hoan Siang Jin lalu mengetuk-ngetuk kepala dengan jarinya sambil berpikir, kemudian dia berkata, Jika kau tanyakan tentang lain hal, mungkin juga aku mengerti sedikit, tapi mengenai racun, aku sama sekali tidak mengerti. Tapi sesaat kemudian ia telah berseru dengan sekonyong-konyong, Benar, aku pernah mendengar tentang semacam racun yang dinamakan Pek Giyok To An Chiang sama dengan racun berwarna hijau yang dapat dengan segera memutuskan. Usus, racun ini memang mempunyai sifat keandahan seperti itu. Bu Heng Seng yang mendengar perkataan rekannya, dia pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, Racun Pek Giyok To An Chiang itu apakah yang dalam kalangan Kang Ong terkenal dengan racun hijau yang tidak berbau dan tidak berasa? Peng Hoan Siang Jin berteriak, Benar, benar, apakah kau terkena racun tersebut? Bu Heng Seng mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, apakah Siang Jin pernah mendengar tentang seseorang yang memperoleh nama julukan Giyok Hutmo? Peng Hoan Siang Jin menjawah, Oh, aku tahu, dialah si kepala perompak. Para pembaca tentunya masih ingat, bahwa tempoh hari Bu Heng Seng pernah berjumpa dengan anak buahnya Giyok Hutmo yang bernama Seng Itcheng di tengah lautan. Di waktu itu tanpa ragu-ragu lagi Bu Heng Seng telah menenggak arak yang diberikan oleh orang tersebut. Bu Heng Seng lalu menceritakan segala kejadian ini pada rekannya, kemudian sambil menarik nafas dia berkata, Aku pikir bila dugaanku benar, dalam arak yang disuguhkan padaku itu tentulah ditaruhkan racun. HMM, sungguh keliru sekali aku telah tidak menurunkan tangan jahat terhadapnya tempoh hari, sehingga dia memperoleh kebebasan dan berlalu dengan secara enak-enakan. Peng Hoan Siang Jin tidak berdaya dan tak dapat berbuat lain daripada menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Hari sudah mulai gelap, karena sinar matahari sudah mendoyong dan akhirnya selam di ufuk sebelah barat. Sisa, sinar matahari yang terakhir tersorot pada laut di mana ombaknya beriak-riak pergi datang, sehingga tampak warna kemerah-merahan yang indah luar biasa, sedangkan sinar matahari yang terpantul pada batu-batu gunung, telah menyebabkan keadaan di situ separuh berwarna kemerah-merahan dan separuhnya lagi berwarna kebiru-biruan, yang mana telah menerbitkan pemandangan sangat indah di saat itu. Dengan diam-diam Bu Heng Seng telah coba mengatur pernafasannya, tapi setiap usaha yang dilakukannya itu senantiasa menemui kegagalan saja, bahkan dia merasakan bahwa racun yang berada di dalam tubuhnya itu telah mulai menunjukkan kelancaran bergeraknya, yang lambat-lambat menjalar ke seluruh tubuhnya. Penghoan Siang Jin tanpa berkata-kata barang sepatah pun tinggal tetap memandang kepadanya dari samping dalam keadaan tidak berdaya. Sekonyong-konyong saja suatu pikiran melintas di kepalanya Li Xiaohiong, hingga dengan muka penuh kegembiraan dan optimistis ia jadi berteriak tertahan. Taik Siap To'o Chu sekalipun terbilang seorang yang luar biasa dalam kepandaian Bu Ge'e, tapi terhadap soal racun dia sama sekali tidak mengerti. Tapi ketika Bu Heng Seng kena racun sangat berbisa dan luar biasa sifatnya, tentu saja ia tak berdaya untuk memecahkannya. Pada saat itu ketika dia lihat pemuda kita menunjukkan muka yang berseri-seri, tidak terasa lagi semangatnya pun terbangkitlah dan lalu dengan penuh semangat dia bertanya, apa? Apakah kau sudah berhasil menemui obat pemunahnya? Li Xiaohiong lalu menjeleng-gelengkan kepalanya, tapi dengan nada yang riang-nda menjawab, barang ini, aku kira tepat sekali untuk dicobanya. Sambil berkata begitu, dari dalam gadanya dia menarik keluar sejilid buku, yang lalu dibeberkannya seraya berkata, dengan adanya buku ini, segala racun yang bagaimana lihai pun terdapat penjelasannya di dalamnya. Tampaknya buku itu adalah sejilid buku yang ditulis sendiri oleh Raja Racun Kim Itpeng dengan susah payah. Tempo hari anak darahnya Kim Itpeng yaitu Kim Wee Leng pernah menitipkan buku tersebut pada pemuda kita, buku itu tidak pernah terpisah dari badannya. Kesatu, karena dia telah berulang-ulang menjumpai peristiwa yang aneh, dan keduanya, karena dirinya mempunyai urusan yang mendesak dan penting, maka dia tidak mempunyai waktu yang senggang untuk melihatnya, sehingga seakan-akan buku tersebut terlupakan olehnya. Pada saat ini sekonyong-konyong saja otaknya teringat akan buku itu, maka dengan adanya buku racun itu, tidak disangsikannya lagi bahwa racun yang diderita oleh Bu Heng Seng itu pasti dapat dipecahkannya. Taik Siap Toh Ocu setelah menyambut buku racun tersebut lalu dia lihat kulitnya terlebih dahulu sambil diajanya, Tok Keng, dikarang oleh Kim Itpeng, Oh, Kim Itpeng. Li Xiao Hiong lalu melanjutkan perkataannya, Kim Elo Ocian Pue Tempo Hari di Siliong Peng pernah dengan racun melawan racun untuk membinasakan Giyok Hutmo, buku ini adalah hasil jerih payah orang tua itu yang telah mengarangnya. Dengan tidak terasa lagi, Taik Siap Toh Ocu mengeluarkan suara teriakan tertahan. Li Xiao Hiong lalu berkata pula, pengertian Kim Locian Pue dalam soal racun, di dunia ini tidak ada tandingannya. Setelah berkata begitu, lalu dia membalik-balik lembaran buku racun tersebut untuk mencari penjelasan dari berbagai racun yang tertulis di dalamnya. Buku racun itu memang ternyata sangat lengkap sekali isinya, baik yang terdapat di Tionggoan maupun yang terdapat di pembatasan, setiap macam racun tumbuh-tumbuhan, racun ular, sampah pun racun pada barang-barang yang lainnya, seluruhnya diberi penjelasan yang sangat cermat dan jelas, sehingga ini telah membuat hati pemuda kita jadi terkejut dan mengagumi atas kemampuan yang sangat luar biasa dari Kim Itpeng itu. Karena jika penjelasan yang tertera di situ dirasa masih kurang terang, lalu sengaja orang tua pencipta buku tersebut memberi gambar-gambar tambahan, sehingga Li Xiao Hiong semakin melihat, dia merasa semakin tertarik saja oleh isi buku itu. Harus diketahui, bahwa Li Xiao Hiong terhadap orang lain sangat simpatik sekali sikapnya, apalagi memang sejak dilahirkan dia mempunyai bakat yang dalam dan semangat belajar yang tak kunjung padam. Semula dia kurang menaruh perhatian atas buku itu, meski dia sendiri tidak menganggap bahwa buku ilmu racun tersebut sebagai ilmu yang menyesatkan. Tapi sekarang setelah mengetahui betapa pentingnya buku itu, hatinya menjadi sangat tertarik, Oleh karena itu, dia telah mengambil keputusan untuk mempelajari isi kitab tersebut dengan sebaik-baiknya. Begitu pikiran ini melintas di kepalanya dan mengambil keputusan yang pasti dia periksa isi kitab racun tersebut, tapi akhirnya tidak didapatkannya penjelasan tentang racun Pek Giyok To'an Tiang itu. Bu Kek To'o Chu dan Bu Heng Seng yang duduk tenang di situ, tampaknya dia tengah berusaha untuk mengatur jalan pernafasannya, mukanya tampak sudah agak wajar, tapi hal itu malah membuat gugupnya penghoan Seng Jin. Setelah berselang sejuru selamanya, Hui Tai Su pun sudah tampak balik kembali, pada saat itu Li Xiao Heng sudah hampir habis membaca buku racun tersebut, tapi dia masih tetap belum juga berhasil menjumpai nama racun Pek Giyok To'an Tiang tertera di situ. Dengan tergesa-gesa dia balikan lagi beberapa lembar, dan di depan matanya buku racun ini tinggal satu lembar yang terakhir, sekonyong-konyong semangat Li Xiao Heng terbangkitkan, ternyata pada lembar terakhir itu tendapat kata-kata penjelasan istimewa. Li Xiao Heng lalu berkata, Giyok Hut Mojika meracuni Bu Heng Seng, tentulah racun yang dipergunakannya itu adalah racun yang hebat dan istimewa, dalam lembaran istimewa ini pasti terdapat penjelasannya. Dengan hati-hati dia bakal lembaran istimewa ini. Sekonyong-konyong emat huruf besar muncul di hadapannya, dan empat huruf besar itu jika bukannya huruf Pek Giyok To'an Tiang, masih ada huruf apakah lagi?